selamat menikmati oke pada kali ini saya mau ke Bandung teman-teman mau ada keperluan sebenarnya berdua teman-teman, aduh saya berdua sama Rai Menda itu depan pakai bit jadi kali ini cuma moment riding aja ngasih tau bagaimana perjalanan saya dari Kuningan ke Bandung ini yang menarik teman-teman karena saya pribadi mau melewati jalur Gunung Jahim teman-teman jadi si Gunung Jahim ini daerah Panjalu Ciamis perbatasan antara Majalingka dan Ciamis nanti tembusnya lewat Malanggung teman-teman lewat jalur selatan nah ini by the way teman-teman Rai Menda sama-sama dia juga mau ikut ke Bandung katanya sama saya tawarin mau ikut ya Bandung main-main sekalian ada keperluan juga dan sekalian besok hari minggunya mau ada acara ke Purwakarta dan biar saya juga ada teman pulang ada teman pulang dan teman berangkat rencana sih dari Purwakarta langsung berangkat ke Kuningan itu lewat Pantura teman-teman jadi mungkin ini video yang agak lumayan panjang kalian bisa cari tempat duduk santai cari cemilan kopinya pokoknya enjoy aja ya teman-teman nanti kalau ada hal-hal menarik di depan nanti saya rekam lagi oh iya untuk jalur Kuningan sampai Dharma mungkin teman-teman bisa ngeliat video-video saya sebelumnya banyak ngeliat kayangan atau rekaman saya di jalur Kuningan menuju Dharma jadi mungkin saya skip aja sampai Dharma nanti ya atau sampai Cikijing nanti atau nanti kalau ada yang menarik saya rekam lagi yuk enjoy jalannya berliku terus gak terlalu rame saya lebih seneng jalan yang seperti ini teman-teman dibanding jalan yang lurus gak seru teman-teman saking elak kaget kaget dia mukanya melongo jadi alhamdulillah sekarang di Cikijing waktu menunjukkan jam 8 4 3 teman-teman jadi sebenarnya enak tadinya rencana berangkat itu mau jam 7 teman-teman tapi dari malam hujan sampai tadi pagi jam 7 itu masih hujan teman-teman hasil saya ngulur waktu karena kayaknya males aja kalau dari rumah itu udah pake jas hujan karena ini juga perjalanan santai gak dikejar waktu jadi sambil nunggu reda bisa nyantai-nyantai dulu ngopi-ngopi sambil prepare sambil prepare dan alhamdulillah tadi jam 8 reda teman-teman matahari mulai muncul dan asfal udah kering jadi enak aja jadi gak begitu becek tadi kita berangkat sekitar jam 8 15 teman-teman CP Cikijing ini 844 setengah jam cukup karena santai teman-teman bawahnya nah ini masjid dagung Cikijing teman-teman nanti dari pertigaan posek depan kita ambil kiri karena kalau lurus itu ke majalengka kota ke talaga atau ke maja ujung-ujungnya sih ke majalengka kota teman-teman ini kita ke kiri ke arah panawangan panawangan yang nanti kesananya panawangan ke Ciamis tapi kita nggak sampai sana kok paling dari sini sekitar 3 4 kilometer itu ada wih di bolong gede banget ini sekitar 3 4 kilometer itu di depan kita belok kanan teman teman kita nyebrang atau ngedaki gunung yang ada di sebelah kanan sana set kita mau ke gunung yang sebelah sana kita naik itu apa sana ya pokoknya kita masuk ke kanan sana teman teman pokoknya di jalan lurusan ini tuh woy pemandangannya asik nah ada belokan dikit seperti ini ini kita belok kanan teman-teman di depan pokoknya pokoknya ada Pak Onggah waduh lagi digaling nah nah ini seperti ini teman-teman pemandangannya asik 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 saya pribadi itu seneng jalur-jalur yang kayak gini teman-teman adem walaupun memang jalannya kecil tapi ini cocok lah untuk sarapan mata gitu teman-teman jadi biar lubangnya gede banget jadi apa ya ada kesenangan tersendiri gitu teman-teman pokoknya ini naik-naik gunung nanti agak depan itu mulai tanjakannya mulai curam kalau lewat sini kalian harus siapin tenaga motornya yang berima dan pengereman teman-teman karena setelah tanjakan di puncak itu kan pasti kita nemuin turunan nah itu turunannya curam juga sama jadi harus pastikan kalian ngecek rem atau persiapkan remnya yang bagus teman-teman karena gak sedikit juga kejadian bahwa yang rem long itu teman-teman jamik mantap pemandangannya nah kenapa saya lebih milih jalur jahim untuk ke Bandung karena yang pertama perjalanannya seperti ini pemandangannya yang kedua kalau lewat jalan sini itu gak terlalu rusak teman-teman memang ada rusak di depan bolong-bolong cuman kayaknya bisa lebih ditoleransi daripada untuk sekarang ya di tahun 2022 akhir ini untuk lewat ke Majalengka kota itu kayaknya lebih capek teman-teman karena jalanannya gelombang banget parah dan itu puluhan kilometer gitu jadi saya rasa enak kesini gitu walaupun disini juga jalannya bolong-bolong tapi gak sampai puluhan kilometer juga buset itu bambu belakang kayak gitu teman-teman yuk nanti dilanjut lagi ya nah ini kita sudah mulai masuk jalan yang nanjak-nanjak terjal gini teman-teman nah ini bagus nih kayaknya baru di asfal tadinya disini bolong dan bolongnya itu apa ya gede banget gitu ini mentok loh coy ini gas mentok nih gas mentok lari 40 wah kaget dia nah kayak gini nih jalannya hancur begini tapi masih bisa dipilih lah untuk kita para rider gak begitu kesulitan untuk milik-miliknya buset nah kayak gitu teman-teman kalau kita yang gak rau jalan lurus tiba-tiba turun lubang kalian kalau bukan darah tetap hati-hati ya teman-teman tetap aware tetap konsentrasi jangan sampai amit-amit kecelakaan di jalan yang merugikan diri sendiri apalagi merugikan orang lain nah ini mulai naik lagi teman-teman aduh kadang kita suka bingung bingung teman-teman nanjak kita butuh momen untuk nanjak tapi ada gejelugan atau lubang gitu kita antara tutup gas atau dihajar gitu ini ini kita udah masuk pinus-pinus ya teman-teman lalu udah masuk pinus gini aduh jalannya gak enak banget ini apa gerijul-gerijul cor-coran kalau udah masuk pinus-pinus gini itu tandanya sebentar lagi sudah mulai masuk atau dekat dengan puncak jahim nah ini teman-teman puncak jahim yang ada tunggu tunggu perbatasan antara disini nah ini res area-nya juga bisa buat motoran juga ini tadi itu masuknya Kabupaten Majalengka dan sekarang masuk ke Kabupaten Ciamis teman-teman ih jalannya licin belum kering disini mah ini asli dingin teman-teman karena puncak gitu ya pegunungan bukit dan pinus-pinus gini biasanya kalau pinus-pinus gini di daerah yang cuaca dingin teman-teman tetap harus hati-hati karena jalannya licin dan banyak tanah merahnya burang bikin licin teman-teman aduh 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 iya ha 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 mamal dilarang mendahului di tikungan cajam nah begini teman-teman pemandangannya lihat wih cakep kan seneng nih kalau jalan begini kita udah capek kan butuh effort untuk nanjak nanjak begitu turun disuguhi pemandangan seperti ini seger aja gitu mata tapi kalau malam ini gelap banget karena gak ada penerangan jalan teman-teman oke kalian yang gak begitu pemberani jangan deh jangan coba-coba dan biasanya itu suka turun kabut kalau dari uset terbang biasanya turun kabut kalau siang kadang turun kabut pokoknya disini sering banget turun kabut jadi bagi kalian yang kurang buset kurang begitu berani di kondisi gelap malam hari hindari jalan malam oke nanti kita lanjut lagi waduh lagi pengaspalan teman-teman buset pengaspalan dan pelebaran tadinya cuma segini doang ada batasnya sekarang dilemparin jalur ini by the way ini jalur yang ke arah surya laya teman-teman pokoknya tadi dari turun jahim itu ketemu satu pertigaan kita ambil kanan karena kalau yang lurus itu nanti keluarnya ke situ panjalu terus ke kawali nanti keluar lagi ke sana kawali jalannya seperti ini teman-teman relatif oke menurut saya relatif lebih mulus dan gak terlalu capek karena kalau jalan jelek itu kadang ke badan itu kita lebih capek nah kita udah sampai di jalan besar nasional ya teman-teman tuh udah mulai kelihatan ada prima jasa ada bus-bus besar kita ke kanan teman-teman ini kita udah deket di depan itu pemensin gentong sebelum tanjakan gentong nah ini jalannya udah jalan besar jadi enak buat riding enak buat konstan nah ini jembatan timbang gentong sebelum naik ke tanjakan gentong biasanya truk-truk besar ditimbang dulu sesuai dengan tonase kapasitasnya ini pemensin gentong yang tadi saya ceritain kita mulai mendaki menanjak kalian tetap hati-hati ya kalau lewat sini karena kenderaannya besar-besar terutama bis-bis yang lewat yang lewat sini itu bis-bis Jawa Tengah Budiman juga banyak dan itu menurut saya dia menjalaninnya agak kencang juga gitu jadi harus sama-sama hati-hati lah tuh bis-bis besar kayak gitu teman-teman kita sudah mulai naik tanjakan bintong tuh banyak yang ngerekam banyak yang ngerekam kayak semacam sitting jauh wik ini mungkin kalau di video gak begitu kelihatan tanjakannya ya tapi sebenarnya ini luaya nanjak wih apa tuh motor apa tuh roda 3 depannya roda 2 eh maksudnya roda depannya ada 2 nah ini teman-teman kita masuk ke jalan lingkar gentong ya aduh 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 kok nyuci oh pecah banyak teman-teman wihdih pemandangannya liat asik seneng banget ih cakep tapi kita gak boleh terlena dengan pemandangan karena jalannya lebih menggiurkan kita bercandain si menda ayo ayo ya ya begitu teman-teman di kalah bosan di jalan kadang kita cari hiburan ya hiburannya seperti itu salah satunya ya kesininya cuman belok-belok kayak gini aja standar kita lanjut lagi kalau ada yang menarik di depan selamat sampai tujuan ini perbatasan dari Tasik dan ini kita sekarang berada di Kabupaten Garut teman-teman aduh nanti kita masuk Malangbong dari Malangbong belok kiri menuju arah Nagrik jalannya asik ya teman-teman wuhu ini udah mau masuk Limbang perjalanan sekitar sejam setengah teman-teman baru sejam setengah jalanannya gini aja terus tadi dari Gentong mulus Alhamdulillah juga lancar ada beberapa pasar dan pasarnya pun gak begitu ramai teman-teman padahal ini hari Sabtu cuman tadi dari arah yang berlawanan banyak rider-rider yang lagi pada touring jadi ada rombongan Moge yang pakai GS yang pakai KTM rombongan yang pakai Matic juga banyak karena arah yang berlawanan itu arah ke timur mungkin ke Pangandaran atau daerah Jawa Tengah ya teman-teman karena jalurnya asik sih lewat sini oh bubar sekolah bubaran sekolah di Limbangan nah kalau Limbangan ini banyak Delman teman-teman sama kayak Guningan banyak Delman aduh teman-teman ada apa ini ya macet tumpet banget macet ini kita mau masuk nagreg teman-teman ada macet kenapa ini ya itu ada polisi segala oh ada lagi nebang pohon pantesan macet by the way macetnya tadi panjang teman-teman ada mungkin 4-5 kilometer ke belakang andai ini apa ini apa ya terkadang dalam situasi yang seperti barusan kita harus pusat dan cumi-cumi kita harus gesit teman-teman pusat asoknya hitam banget nah ini mulai masuk di lingkar nagreg teman-teman jadi lingkar nagreg ini sebenarnya dibuat agar lebih landai karena kalau jalur yang lama itu panjang hanya lumayan kerjal teman-teman jadi dibikin lingkar itu biar agak landai biar trek-trek itu enggak begitu keberatan atau susah payah nah kita ambil kanan kalau ke kiri dia ke garut kota teman-teman ke kadungora garut kota nanti ke sana ke garut kota kalau kita ini arah nagreg arah bandung muset puter arah lawan arah maksudnya dia mau ngopi dulu katanya di logo jarum super nagreg nah kalau ada teman asik teman-teman kita duduk istirahat ngopi-ngopi sebatang dua batang misalnya kalau saya sendiri kuningan bandung 12 saja enggak berhenti kalau kalian sendiri gimana teman-teman kalau lagi touring atau perjalanan jauh apakah punya interval waktu persekian jam itu berhenti atau persekian kilometer itu berhenti atau sama kayak saya sekiranya 4-5 jam itu masih kuat enggak berhenti bisa kalian sharing di komentar ya teman-teman ya bingung dia mantep Alhamdulillah adem teman-teman masih jam 10 tapi cuacanya nggak begitu panas nah kita mau kopi dulu disini teman-teman di warung warung-warung kopi warung-warung kopi ya kita ngopi dulu nanti dilanjut lagi kita masuk terowong terowong nagreg terowong yang ikonik bagi warga periangan timur banyak yang ngopi-ngopi disini banyak yang sepedaan dan kita di depan mau ngisi bensin teman-teman jadi saya sengaja ngisi bensinnya selalu disini kalau mau ke Bandung karena kalau udah masuk Bandung agak malas karena antriannya itu loh agak lumayan bikin malesin jadi saya biasa ngisi bensin di nagreg dikasih full tank dulu ini ngeri banget ini tanah merah yuk kita masuk ke si bensin sudah ngisi full tank sudah jong john udah tenang tinggal menerjang kemacetan di tengah hari kota Bandung ini kita keluar nagreg langsung ke Cicalengka ya teman-teman ambil kiri Cicalengka Ranca Ekek Cilenyi Bandung yo pantengin terus video ini mudah-mudahan banyak yang menarik lagi di depan bagi kalian yang mau lewat sini usahakan jangan barengan sama bubaran pabrik ya teman-teman karena disini itu banyak pabrik dan bubarannya itu ganti shift itu sekitar jam 2 siang gitu ya pokoknya sehari itu ada 3 shift kalian bisa hitung aja sendiri kalau bisa jangan sampai bareng bubaran pabrik macet banget soalnya kalau bubaran pabrik terutama di daerah KHTX itu banyak banget karyawannya jadi usahakan kalian pinter-pinter cari waktu senggang ya macet lagi tersendat mungkin mungkin karena weekend juga banyak orang yang keluar rumah banyak orang yang sedang melakukan perjalanan aduh disini juga banyak kuliner atau oleh-oleh ada dodol ada ubi ubi cilembu ada yang matang ada yang mentah ada tahu sumedang juga teman-teman bisa buat referensi kalian untuk oleh-oleh kita lurus menuju Bandung kota ini di underpass cilengi atau cilengi junction dan bagi ini suasananya teman-teman agak rame ya dan tadi itu macetnya lumayan parah karena sebagian jalan lagi pengecoran jadi yang tadinya tiga lajur jadi dua lajur ada penyempitan jalan lumayan agak apa ya lumayan agak harus ekstra sabar by the way saya kepecah sama si Menda gak tahu oh itu tuh si Menda di depan tuh tadi kepecah pas filtering-filtering di kemacetan berhubung dia motornya kecil pakai bit jadi bisa slap slipnya agak lincah saya pakai airbag agak sedikit harus ekstra perhitungan teman-teman beset bisaan bawa sepeda begini kreatif kreatif si nunuk teman-teman seperti biasa macetnya kita kita berada di bunuran cipiru cuma gak tahu nih kalau ke kanan ke ujung burung ramai gak ya wah padat coy padat padat lurus ya lurus ditutup 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 ke ujung burungnya teman-teman jadi kita lurus biasanya disitu ada u-in sedang berkegiatan kita masuk kiri di jalur motor nanti digede bagi belok kanan tembusnya ke ujung burung terus suka miskin bandung kota cuaca sudah mulai mendung rupanya teman-teman mudah-mudahan gak keburu kena air hujan sedikit lagi paling 15 menit lagi juga nyampe ya teman-teman saya udah di terminal cecahem artinya sudah masuk ke bandung kota tadi gak merekam karena macet banget menuh-menuhin memori dan ngabisin baterai aja saya inform aja tadi memang macetnya lumayan padat teman-teman begini nih ada setengah jam lebih macetnya begini terus aduh beginilah kalau kota besar salah satunya bandung apalagi sekarang weekend harus ekstra sabar jadi mungkin videonya sampai disini dulu karena udah dekat ketujuan juga terima kasih yang udah menonton sampai akhir mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu stay safe di jalan dan akhir kata bye bye